Pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata api makin saja marak terjadi. Ya, bukan hanya membawa kabur dua motor saat terparkir di sebuah warnet di Durensawit, Jakarta Timur, pencuri juga menembak pemilik sepeda motor yang memergokinya. Aksi dua orang pencuri motor di sebuah warnet di Durensawit, Jakarta Timur, tertangkap kamera pengintai. Dalam rekaman terlihat masing-masing pencuri mencongkel kunci motor hanya dalam waktu hitungan detik. Aksi kedua pencuri terpergok pemilik sepeda motor. Namun dengan tenang, salah satu pencuri langsung mengacungkan senjata api dan menembak pemilik motor. Akibatnya pemilik motor Surya Sandi yang berusaha mengejar terkena tembakan. Dua motor jenis Honda Tiger dan Yamaha Scorpio akhirnya dibawa kabur pencuri. Sementara Surya Sandi harus dilarikan ke rumah sakit Uki karena mengalami luka tembak di lengan kanan. Kejadiannya jam 2 pagi, waktu itu saya lagi main di sini kan tadi pagi, saya dengar suara aneh dari depan. Saya coba lihat ke pintu, ternyata ada rampok, maling lah maling motor. Saya coba, ini kan ingatkan anak-anak, pesan-pesan ada maling. Terus pertama satu orang keluar, nah diancem tuh, masuk. Nah, terus diancemnya pakai apa? Pakai pistol. Pakai pistol ya bang? Tapi belum mengeluarkan senjata api loh? Eh, belum mengeluarkan tembakan? Belum. Kasus ini kini ditangani aparat posek Metro Durian Sawit. Triwibo melaporkan dari Jakarta.